Boleh gak jok kasih sedikit, ya short sinopsis lah. Pengabdisenan dua. Mati dulu lampunya semua. Winanya ngeliat. Nangis dia. Dia nangis karena pintunya tuh kayak dibuka tutup. Buka tutup sendiri gitu. Habis itu pas dia nangis ditenangin, terus dia kayak boboan bentar, terus dia ngeliat di atas itu ada bayi ngerambat di tembok. Hah? Bayi ngerambat di tembok? Iya, terus aku tanya, kamu halu kali gitu. Enggak, Kak, beneran. Bayi ngerambat ya? Bayi cicak mungkin maksudnya, ya. Selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan, sutradara penulis dan juga cast dari Pengabdi Setan 2. Gue berasa lagi promo media interviewnya Minion, ya. Liat baju. Kuning-kuning ini. Muzaki, apa kabar? Alhamdulillah, bayi. Besar dia sekarang ya. Iya, iya lah, udah umurnya berubah sekarang. 12. 12. Oh, suara-suara mulai berubah. Iya, sedikit. Sedikit. Bulan depan 13. Bulan depan 13. Selamat menyambut masa remaja, Muzaki. Terima kasih. Joko berapa sekarang? 15? Jangan seumuran, satu kelas gitu. Satu angkatan ya, sesama Gen Z ya. Joko Anwar, apa kabar? Baik, Ernest, prakasa. Ratu Felicia, hai. Kamu back lagi ya sekarang ya? Ya, lumayan lah. Tapi, kenapa melewet langsung ke Joko gitu? Nggak tahu. Kita kayak punya pandangan-pandangan yang kita cuma ngeliat-liatan aja udah bisa ketahuan. Oh, oh, oh. Ketik soang kem. Padahal baru kerja satu film ini. Ya, luar biasa. Oke, pengabdi setan 2. Kamu waktu itu nggak ikut, Muzaki? Yang pertama kan? Waktu itu nggak ikut ya? Nonton nggak yang pertama? Nonton. Berani? Berani. Nggak serem? Nonton di TV sih. Ya. Nggak berani di bioskop. Nggak berani di bioskop? Di TV berarti di pop-pop. Di sensor dong. Di sensor ya. Oh, iya. Oh, iya di sensor ya. Banyak di sensor. Tapi kamu memang suka film horror? Suka. Oh, iya? Apa terakhir nonton horror bioskop? Terakhir bioskop? Hah? Apapun. Horror? Horror? Iya. Orang lagi bahas horror. Apapun. Di mana sih? Di bioskop. Iya. Terakhir. Ivana. Terakhir. Oh, Ivana. Gimana? Lihat darah-darah gitu? Suka? Aku suka lihat darah-darah. Oh, mungkin kamu cocok di pejagalan. Bukan di film. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya. Feli, gimana kemarin setelah seperti dendam? Bareng sama Edwin. Sekarang sama Joko. Iya, senang banget lah. Kemarin ini ngapain aja sih? Kok udah lama nggak kelihatan? Sebenarnya sih ada sih. Cuman mungkin di stasiun TV yang nggak terlalu. Gitu sih. Nggak terlalu apa sih? Nggak terlalu terekspos. Jadi orang mungkin nggak tahu. Misalnya kalau FTV, FTV masih ngambil. FTV ya? Ngefans banget sama Feli sebenarnya. Jadi gue udah. Oh, wow. Udah lama? Udah lama banget. Udah lama nggak dikepapun. Dari jaman sih. Bagus banget ya. Terus, jadi gue ngefans sama Feli. Dan orang terdekat gue juga ngefans banget sama Feli. Pertama kali gue mau syuting Pengabdisaatan 2. Gue bilang ke kru gue, Ini yang main harus Rota Felicia. Terus, begitu gue bilang ke kru gue. Kru gue langsung, Mata mereka langsung, Let's do it. Jadi udah nggak ada lagi kayak, Kesting. Waktu aku manggil Feli untuk, Quote-unquote audisi casting, Itu juga udah bukan. Aku bilang udah bukan audisi, Bukan casting. Aku bilang sama Feli, Ini udah bukan casting. Ini udah kayak kita ketemu aja sih. Waktu itu bilangnya katanya ini, Udah kecapean nge-casting. Yaudah deh kamu aja. Gitu. Emang dia tuh suka berbeda-beda setiap kali ditanya. Kamu harus membiasakan diri ya sama Joko Anwar. Ini sesuai mood dia aja mau jelasinnya gimana. Waktu itu Feli lagi syuting sebenarnya ya. Lagi syuting. Lagi syuting. Terus aku bilang, Boleh ketemu nggak? Terus yaudah ketemu sama Feli. Terus aku kasih tau, Aku mau bikin film Pengabdisaatan 2. Aku kasih tau karakternya. Terus, Aku nggak ada kasih kamu script ya. Aku cuma ngasih tau karakter. Terus aku interview kamu seolah-olah kita dalam satu adegan bareng ya kan. Itu lucu banget sih. Karena gue nggak pernah di casting kayak gitu. Misalnya kayak, Oke hafalin scene ini. Iya, biasanya gitu. Pas aku dateng, Aku bilang sama Bang Joko, Bang, Mana yang harus aku hafalin? Nggak ada. Kata dia gitu. Jadi, Aku disini jadi, Pak R.T. Eh, Pak R.T. Kamu penghuni rusun baru, Yang dimana sejak kamu dateng ke rusun ini, Barang-barang banyak yang hilang. Jadi diinterogasi. Penghuni lain protes. Oh, Jadi harus improv ya. Lebih seru mana casting cara gini, Atau cara yang wajar? Kayak gini sih, Ngakak-ngakak mulu. Oh gitu. Tapi kan memang adegan-nya komedi. Ceritanya ini boleh berkomedi. Nggak tau apa aja yang keluar dari mulutnya Bang Joko, Bikin dolar. Dan dia faistibawat gitu. Enggak Pak, Kenapa saya yang disalahkan? Gitu. Sebenernya matiku, Dia marah bener-bener apa lagi? Terus karena aku merasa takut sebagai Pak R.T. Oke, vel. Oke, yaudah. You got it. Langsung dapet. Emang dia udah feeling sama lo, Cuma formalitas aja. Muzaki sih udah sering kerja sama Joko, Udah nggak di casting lagi lah ya. Udah tau lah ya, Apa yang diharapkan dari seorang Muzaki ya. Muzaki, Muzaki, Oh my God. Dia bukan cuman, Salah satu aktor, Aku udah nggak menganggap dia aktor cilik terbaik Indonesia. Tapi salah satu aktor terbaik Indonesia. Kita pertama kali ketemu iklan ya. Iklan. Oh. Iklan, Salah satu produk, Shuting, Terus semua pemainnya anak-anak. Anak-anaknya bandel banget. Nggak bisa diatur. Dia ngeliatin aku kayak gini, Sampai Om. Gitu. Dia kayak orang dianggap. Terus langsung aku, Ini kayaknya anaknya walaupun dia masih kecil, Tapi jiwanya dewasa. Ya udah langsung. Itu kayak, You had me at sabar ya om. Pasti dia nggak ngerti tuh referensinya. Umurnya masih terlalu muda. Pernah-tah nggak bilang Jerry Maguire? Nggak. Lucu sekali. Tapi sejak itu jadi, Ini udah kolaborasi keberapa ya? Mambu Zaki? Ke empat ya. Belum ke empat. Ke empat ya. Oke. Pengabdi setan 2, Bebannya sih, Yuk. Setelah yang pertama tuh, Begitu sensasional gitu. Apa udah, Joko Anwar tidak merasakan beban? Gue setiap kali bikin apapun beban. Iya, iya. Beban banget. Beban ya. Beban. Karena, Gue lebih bebannya ke ini sih, Ke kru sama pemain gitu. Hah? Justru bukan ke ekspektasi penonton? Penonton akan komentar apa gitu bukan? Ke kru sama pemain. Karena, Gue, Kalau misalnya membawa kru sama pemain dalam sebuah proyek itu, Gue bertanggung jawab untuk, Membawa mereka, Ke sebuah jernih, Yang, Setelah mereka selesai syuting itu harus dapet sesuatu. Oke. Spiritual gak? Secara spiritual, Dan harus, Paling gak, Ningkatin, Aku gak tau, Pengalaman, Pengalaman spiritual, Sama kayak, Kalau, Pemain itu, Ada, Skill yang nambah, Pengalaman yang nambah, Kalau kru tuh ada skill, Misalnya, Explorasi sinematografi, Dari DOP nambah, Explorasi dari art director yang nambah, Gue gak tau, Dalam, Dalam kasus ini seperti apa, Tapi, Bebannya disitu tuh, Jadi apakah, Aku menghabiskan waktu mereka untuk sia-sia, Apakah enggak gitu, Sia-sia gak sih? Ya kale, Oke, Salah satu yang paling khas dari, Pengabdisehatan yang pertama, Selain daripada si ibu, Yang juga sudah dikonfirmasi, Lewat trailer, Bahwa dia akan kembali lagi, Juga adalah, Rumahnya, Yang juga sangat ikonik, Sampai jadi, Objek wisata ya, Nah sekarang, Kita lihat sebuah rumah susun, Denger-denger ini juga, Proses pencariannya panjang juga, Jok rumah susunnya, Oh my God, Rumah susun ini, Kita cari selama 4 bulan, Ada banyak ya rumah susun ya, Yang sering dipakai syuting juga banyak, Tapi kenapa tuh, Sampai lama banget nyarinya? Masalahnya kita harus menggunakan rumah susun, Yang bisa dipakai selama, Paling enggak sebulan, Setengah, Setengah bulan untuk persiapan, Sebulan untuk syuting, Kita nyari seluruh Jakarta, Dari mulai Jakarta, Yang paling timur, Sampai yang paling barat, Sampai ke Jawa Barat, Itu enggak ada rumah susun, Yang bersedia untuk dipakai selama itu, Dari segi availability, Dan dari segi look, Ada yang bersedia dipakai, Tapi semua penghuninya, Harus direlokasi, Waduh, Paling enggak kita harus merelokasi ratusan penghuni, Mahal ya, Mahal ya, Uang masih jadi masalah, Buat Joko Anwar, Enggak semua orang, Kayak Ernest Prakas, Oh baik, Oke lanjut, Terus, Akhirnya, Ketika kita sudah, Hampir putus asa, Aku tanya ke social media, Ke twitter, Twitter memang selalu jadi penyelamat ya, Teman-teman ada enggak, Yang tahu rumah susun, Yang kosong, Yang bisa dipakai untuk syuting, Tiba-tiba salah satu follower aku, Namanya Gabriela, Bilang, Bahwa di timur Jakarta, Ada rumah susun, Yang sudah ditinggal, Selama 15 tahun, Padahal waktu itu 13 tahun, Jadi sudah sempat dihuni, Gak pernah dihuni, Oh sejak dibangun, Sejak dibangun memang gak dihuni, Dibangun gak dihuni, Sehingga pas kita kesana, Pada waktu itu dia bilang, Ini kayaknya yang nempati zombie, Sarang zombie selama 13 tahun, Waktu kita kesana, Bener-bener, Dari segi, Bagan ruangnya itu, Seperti yang ada di skenario, Memang udah man to be ya, Man to be, Jadi itu kita, Bikin assessmentnya, Aman atau enggak, Kita panggil ahli, Dan ternyata aman untuk digunakan, Kita minta izin, Kita urus perizinan, Dan kita pakai untuk syuting, Beneran kosong? Kosong selama 13 tahun, Jadi kayak apa tuh, Kosong 13 tahun pas lu dateng, Pasti kan lu harus cek interiornya juga, Kayak ada apa di datang, Tidak bisa dibayangkan, Dan digambarkan, Karena, Dari segi atmosfernya itu, Muzaki sama Feli, Bisa cerita nanti, Nggak perlu pura-pura takut ya, Gak perlu pura-pura takut ya? Betul, Gimana tuh Muzaki? Gimana tuh maksudnya? Nggak perlu pura-pura takut? Buat naik ke atas itu, Udah ngeliat kanan kiri aja deh, Nggak usah acting takut ya? Udah nggak usah, Apalagi udah malam ya, Gimana Feli suasananya? Kalau aku, Takut pas, Pas scene yang ditangga itu loh, Scene yang ditangga kan, Aku harus lari, Dari bawah ke atas kan, Nah di bawah itu, Nggak ada siapa-siapa, Ya, Karena naik ke atas, Baru ada kamera, Dan skru-kru, Di bawah itu takut Bang sendiri, Maka aku kayak, Bagaimana gunung, Sini, Sini, Berapa lantai naik? Jongkok deh jongkok, Biar nggak kelihatan, Berapa lantai naiknya? Naiknya sih, Cuma satu lantai, Tapi tentu aja kan, Di bawah gelap, Jadi satu, Dua, Tiga kan, Naik satu sama, Turun satu sama naik satunya, Tiga, Iya, Cuma ketika belum, Belum ada aba-aba action itu, Lo stand by itu, Bener-bener sendiri, Jadi harus tarik orang, Suruh jongkok, Biar nggak kelihatan, Sama lebih serem lagi, Karena kita, Ada adegan, Kita, Merendam satu lantai, Jadi kita memang, Adegan banjir, Kita banjir kan, Jadi kita nggak pakai CGI, Kita menggunakan CGI, Tapi kita juga merendam satu lantai, Kita menggunakan, At least, 26 tangki air, 26 mobil, 26 mobil, Iya, Dan itu tetap, Keep coming, Karena, Ada, Tentunya air, Terembes-rembes, Jadi kita harus tetap coming, Itu terakhir berarti itu ya, Shootingnya belakangan kali ya, Nggak juga, Tengah-tengah, Tengah-tengah, Kenapa nggak belakangan aja, Biar abis itu udah pulang, Kita suka challenges, Hah, Tendap, Serah lulah, Serah lulah, Serah lulah, Jadi pas ketika udah lihat rumah itu, Kayak udah happy lah ya, Lega, Akhirnya bisa, Akhirnya bisa, Nemu lokasi yang, Happy, Happy dong, Happy, Tapi challengesnya adalah, Kita, Kan itu, Dinding-dindingnya kan masih, Ada yang belum dibangun, Jadi kita harus bangun dinding, Liftnya itu bolong, Jadi kita bangun lift, Jadi unit lift yang naik turunnya itu dari, Dari kalian, Kita bikin, Ya kita bikin, Wow, Jadi betul-betul, Kayak kita construct, Ya menyelesaikan, At least beberapa lantai dari, Rumah susun itu, I see, Tapi nggak ada pengalaman-pengalamanan ya kan, Kalian, Ada, Tapi bukan, Bukan kita yang ada di sini sih, Ada Mbak Tia, Produser Tika, Tia Sibuan, Terus Wina, Yang jadi Wina, Eh jadi Wina namanya, Wina ya, Nafiza, Nafiza, Oke, Kenapa mereka, Kamu yang tau kan, Dek ceritain, Aku udah lupa lagi, Kalau nggak salah, Kalau nggak salah, Yang Wina, Wina nya ngeliat, Nangis dia, Dia nangis karena, Tuh lu tau, Ya, Filmnya tuh, Kayak dibuka tutup, Buka tutup sendiri gitu, Terus, Dia nangis gitu kan, Dia nangis, Abis itu pas dia nangis, Ditenangin, Terus dia kayak, Boboan bentar, Terus dia ngeliat, Di atas itu ada bayi ngerambat, Di tembok, Bayi ngerambat di tembok? Iya, Terus aku tanya, Kamu halu, Kamu halu kali gitu, Nggak kak, Beneran, Bayi ngerambat ya, Bayi cicak mungkin, Maksudnya, Bayi cicak, Kalau toke, Bayi toke, Nggak, Tapi kak, Lu nonton nggak, Vel, Film yang pertama? Hmm, I'm a big fan, Oh you're a big fan, Parah, Jadi nggak takut ya, Hah? Nggak takut ya, Masih takut sih, Masih takut, Ketika lo, Ketika di filmnya, Ketika proses tuh, Masih ada rasa-rasa ini nggak sih? Iya, Kayak pipis aja harus berbarengan, Sama Joko, Kenapa? Nggak, Tapi beneran, Pipis aja harus, Iya, Iya, Semuanya kayak, Pasti kita gandengan gitu, Kalau kayak mau ke set, Terus pipis, Nanti kalau mau pipis, Bareng ya, Karena di rusun itu, Maksudnya dari set jalan, Dari ruang talent ke set itu, Nggak ada lampu, Nggak ada lampu, Oh, Sengaja nih, Dia masih, Bisa loh kalau dia mau kasih lampu, Tapi dia sengaja pengen, Pengen bikin kalian tuh, Dapet gitu, Dia tiba-tiba, Kayak bisikin kita, Hati-hati ya, Jangan lihat ke kiri, Kayak gitu, Hati-hati ya, Feeling aku nggak enak, Dia suka nakut-nakutin, Nggak ada apa-apa, Karena kita kalau syuting, Di Pangabdi Setan tuh praktikal, Jadi kalau misalnya, Adegannya pakai, Korek api, Ya memang pakai korek api satu, Center, Center aja, Yang ikonik tuh, Di Pangabdi Setan 2 tuh, Nanti dialognya, Kalau teman-teman nonton di bioskop, Kenapa takut, Kamu bisa pilih, Mau center, Atau korek, Gitu, Jadi ya orang, Kalau misalnya jalan sepanjang film, Itu kan, Dia pakai center, Ya kita syuting pakai center aja, Kalau misalnya pakai korek, Ya pakai korek aja, Gitu, Kalau misalnya pakai lilin, Pakai lilin aja, Oke, Jadi, Kalau misalnya, Pemainnya harus jalan ke ujung lorong, Ya di ujung lorong itu, Ya nggak ada siapa-siapa, Memang mereka harus jalan, Jadi ya good luck, Feli, good luck, Zaki, Itu sih yang bikin drop, Jadi secara sinematografi, Memang, Nggak dibantu sama lighting, Memang pure, Kita praktikal, Praktikal dari, Sumber cahaya yang, Kita menggunakan praktikal light, Kalau pakai lilin, Lilin aja, Ditambah doa, Supaya kelihatan, Kan, Sebel, Mudah-mudian ada gambarnya nanti, Gitu, Iya, 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 Berarti, Ya itulah, Tadi yang lo bilang kan, Salah satu, Apa, Petualangan, Untuk eksplorasi, Supaya dapat pengalaman baru juga, Dari segi teknis gitu ya, Betul, Oke, Ketika terakhir kali ngobrol sama Joko, Soalnya Joko belum bisa cerita banyak, Karena penghabis setan, Belum merilis apapun, Dan sekarang kita sudah melihat trailernya, Walaupun mungkin tidak terlalu menjelaskan, Jalan ceritanya, Tapi boleh gak Joko kasih sedikit, Ya short sinopsis lah, Penghabis setan 2, Matin dulu lampunya semua, Jadi penghabis setan 2 itu, Bercerita tentang Rini dan adik-adiknya, Setelah berhasil lolos dari, Peristiwa mengerikan di rumah penghabis setan, Empat tahun sebelumnya, Mereka pindah ke sebuah rumah susun, Bersama bapak mereka, Karena mereka mengira, Tinggal di rumah susun itu, Lebih aman ketimbang tinggal di rumah, Karena kalau terjadi apa-apa, Mereka ada banyak tetangga yang akan menolong mereka, Di antaranya ada, Tari yang diperkenalkan orang Atul Felicia, Dan keluarga Wisnu, Yang diperkenalkan oleh, Yang Zaki Ramdan, Dan orang-orang lain yang ada di rumah susun, Tapi pada suatu malam, Ketika terjadi keanehan, Mereka mengira mereka akan selamat, Karena banyak orang, Tapi ternyata, Tinggal di rumah susun, Mungkin tidak akan aman juga, Kalau mereka tidak mengenal siapa, Tetangga-tetangga mereka, Apakah mereka akan selamat malam ini, Saksikan, Gue kayak liat hari panca, Tenggak bisa liat, Tenggak relasi lagi, Joko Jerry Maguire, Tenggak relasi, Joko Jerry Maguire, Tenggak relasi, Tenggak apa-apa, Tenggak apa-apa, Discon, Discon, Aduh, Wuh, Wuh, Mulai om Joko, Tenggak apa-apa, Pengapresetan 2 adalah film yang didesain untuk memberikan Anda, Kenikmatan menonton, Film horor di bioskop, Serasa masuk ke dalam sebuah wahana, Yang mengasihkan seru, Dipenuhi dengan, Kelindahan, Kelindahan, Keseruan, Serasa ditemani oleh teman Anda, Masuk ke dalam sebuah wahana.